Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pelatih Manchester United, Eric Ten Hag mengaku senang Jurgen Klopp akan mengundurkan diri dari kursi pelatih Liverpool pada akhir musim 2023-2024. Ia ingin Iblis Merah mengambil hikmah dari situasi di kubu rival. Baru-baru ini, Eric Ten Hag bereaksi terhadap pengumuman mengejutkan Klopp yang akan mundur dari Liverpool. Pelatih berkepala pelontos itu mengaku senang sang kolega mengambil keputusan untuk berhenti melatih sesuai dengan keinginannya. Lebih lanjut, Eric Ten Hag menginginkan MU bisa mengambil hikmah dari situasi ini dengan fokus untuk memperbaiki penampilannya. Selain karena kepergian Jurgen Klopp, masa depan Manchester City masih belum jelas karena 115 dakwaan mereka di Liga Inggris. Dominasi Liverpool dan Man City di Inggris pun diakini bisa saja tergelincir. Oleh karena itu, Eric Ten Hag ingin United dapat menjadi klub yang bisa mengambil alih puncak klasemen di Liga Inggris musim ini. Mantan pemain timnas Inggris Gary Lineker telah memilih antara Arsenal, Chelsea, dan Manchester United untuk menjadi tujuan striker Napoli Victor Ossimhen berikutnya. Dalam podcast The Rest is Football, Lineker mengatakan bahwa Arsenal kemungkinan besar akan merekrut penyerang asal Nigeria itu. Dia menambahkan bahwa Chelsea dan Manchester United sedang dalam masa transisi dan tidak bersaing memperebutkan gelar musim ini, tidak seperti The Gunners. Ossimhen saat ini bertugas di Piala Afrika 2023 bersama Nigeria di Pantai Gading, mengantongi 1 gol dan 2 asis dalam 4 pertandingan. Mantan keeper Manchester United, David De Gea, belum resmi pensiun. David De Gea dikabarkan sedang berdiskusi untuk bergabung dengan klub Arab Saudi, Al-Sabab FC. Daily Mail menyebutkan pemain berusia 33 tahun itu kini sedang bernegosiasi dengan Al-Sabab FC. Al-Sabab FC juga menutup kesepakatan untuk Ivan Rakitis dari Sevilla. Klub Saudi juga memiliki pemain seperti Yannick Carrasco dan Romain Saiz dalam daftar pemain. Masih terasa aneh ketika mantan keeper MU ini masih tanpa klub sejak musim panas 2023. Meski banyak spekulasi transfer beredar, keeper asal Spanyol itu belum memiliki klub baru sejak meninggalkan Manchester United. Media asal Inggris, The Mirror menyebut, ada 3 opsi yang bisa diambil oleh David De Gea. Opsi pertama adalah kembali ke Manchester United. The Mirror juga membeberkan ada satu lagi opsi yang bisa diambil oleh De Gea. Opsi ini terasa cukup menyakitkan oleh keeper berusia 33 tahun itu. Opsi ketika yang dimaksud adalah pensiun. Ya, ada kemungkinan bagi De Gea untuk mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola profesional. De Gea masih memiliki hasrat untuk melanjutkan karirnya. Namun kesulitan menemukan klub yang tepat disebut mengganggu dirinya. Ten Hag begitu mendambakan skuadnya ketambahan penyerang sentral baru di musim dingin ini. Tapi apadaya, klub tak mampu berbuat banyak. Manager Manchester United, Eric Ten Hag, mengeluhkan sulitnya dia mendapatkan pemain-pemain baru di bursa transfer Januari ini karena terbentur aturan FFV. Menurutnya, Manchester United dalam situasi yang arjen untuk mendapatkan penyerang sentral baru seiling Anthony Martial absen untuk beberapa bulan ke depan. Kendati begitu, klub tidak bisa berbuat apa-apa karena adanya alarm dari FFV. Belum lagi, kata Ten Hag tidak akan ditinggal satu-dua pemainnya yang memutuskan tidak melanjutkan pengabdiannya di Theater of Dreams. Di mata Eric Ten Hag, dengan materi pemain yang ada sekarang dan tanpa kedatangan sosok-sosok baru di musim dingin ini, ada ketimpangan di skuad MU dan itu jelas merugikan. Manchester United hanya ditinggal Andre Onana sebentar saja. Keper asal Cameron itu akan segera bergambung kembali ke skuad Setan Merah pada pekan ini, usai menyelesaikan tugasnya di Viala Afrika. Selama Andre Onana pergi, jadwal pertandingan MU memang tidak banyak. Mereka hanya bertanding sekali melawan Newport County di babak keempat Viala FA. Dalam laga yang berujung kemenangan 4-2 itu, posisinya diisi oleh Altaiba Yindir. Onana berpeluang besar tampil di laga melawan Wolverhampton Wenders pada hari Jumat 2 Februari 2024 pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat. Tenaganya tidak banyak terpakai selama Piala Afrika, sehingga ia diakini tidak butuh waktu lama untuk beristirahat. Marcus Rashford terancam denda besar jika benar terbukti mangkir dari Manchester United. Marcus Rashford lagi-lagi terlibat masalah indisipliner di luar lapangan. Sebelum pertandingan melawan Newport County, muncul gosip negatif soal tingkah laku Marcus Rashford di luar lapangan. Beredar foro penyerang asal Inggris itu sedang menikmati malam di sebuah klub bersama teman-temannya. Tentu seharusnya Rashford berhak melakukan kegiatan di luar lapangan, asal tidak melanggar aturan klub. Biasanya jam malam pemain dibatasi ketika tim menghadapi jadwal pertandingan padat. Marcus Rashford kedapatan berada di Nikelum di Belfast pada hari Kamis. Dan Jumat keesokan harinya, dia izin absen latihan karena sakit. Nah, tidak jelas apa yang terjadi pada Marcus Rashford, namun namanya tidak ada dalam squad MU yang menghadapi Newport County kemarin. Baru-baru ini, Desan melaporkan bahwa Marcus Rashford bisa saja dihukum denda dengan jumlah yang cukup besar oleh pihak klub. Diperkirakan bahwa Marcus Rashford saat ini mengantongi gaji sebesar Rp325.000 per minggu. Nah, jika benar, terpergok sengaja kelabing dan mangkir latihan. Marcus Rashford bakal dihukum denda dua kali gaji, yaitu sebesar Rp650.000.000 atau sekitar Rp13.000.000.000. Meski meraih kemenangan atas Newport County, Manchester United malah mendapatkan kritikan dan nyinyiran dari netizen, termasuk dari fansetan merah sendiri. Manchester United memang menang, akan tetapi mereka malah panen kritikan dan nyinyiran dari netizen, termasuk fans mereka sendiri. Simak saja komentar-komentar mereka. Al-Tai Bayindir akhirnya menjalani debutnya bersama Manchester United. Dia turut membantu Setan Merah meraih kemenangan kontra Newport County di Piala FA. Bayindir kini menjadi pemain Turki pertama yang bermain untuk Manchester United. Dia pun merasa sangat senang bisa membuat debutnya bersama Setan Merah. Onana akan segera kembali memperkuat skuad MU dalam lagam melawan Walperhampton pada akhir pekan ini. Bayindir tentu saja ingin terus bermain. Tentu saja saya ingin bermain lebih banyak lagi. Manager akan memberikan kesempatan tuturnya. Saya berterima kasih kepada para penggemar karena mereka mendukung di setiap pertandingan. Dan sangat saya sangat senang. Marcus Rashford kembali membuat ulah di Manchester United. Mantan striker internasional Inggris Alan Searer memberikan nasihat kepada Marcus Rashford. Apa katanya? Manager Manchester United, Eric Ten Hag memberikan penjelasan terkait kehadiran Rashford. Pria asal Belanda itu menyebut masalah Rashford ini sebagai masalah internal. Alan Searer menilai, Marcus Rashford tidak boleh terus-terusan membuat masalah indisipliner. Alan Searer pun menasehati Marcus Rashford. Untuk memperbaiki perilakunya agar bisa memanfaatkan talenta besar yang ada dalam dirinya. Manchester United punya misi menyelamatkan musim dengan tampil maksimal di ajang Piala FA 2023-2024. Peluang juara MU terbuka. Mereka dipastikan lolos ke babak 16 besar. Menjualai FA Cup jelas tidak mudah. Saat ini masih banyak tim tangguh yang bersaing. Termasuk Liverpool dan Manchester City sang juara bertahan. Musim 2022-2023 lalu, MU bisa melangkah sampai ke babak final. Tapi akhirnya harus mengaku kalah 1-2 dari Man City. Musim ini mengingat situasi di kompetisi lain buruk. MU akan mencoba tampil lebih baik di Piala FA. Tentu saja, kami harus memahami bahwa kesempatan kami untuk meraih tropi musim ini ada di FA Cup. Kami harus memberikan segalanya untuk mencapai final. Langkah demi langkah, laga demi laga, ujar Bruno. Kami juga tahu bahwa untuk membuat musim ini tidak seburuk yang sudah berlalu. Kami harus mencoba meraih tropi ini. Sebab kompetisi ini penting bagi kami. Tahun lalu kami berhasil sampai ke final. Sayangnya kami gagal juara. Kami tahu betapa besar artinya kompetisi ini. Tandasnya. Tandasnya.